Pada umumnya, batu ini kerap dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, Tribunus tahu tidak bahwa batu yang tidak kunjung sembuh ini perlu diwaspadai lho, sebab bisa jadi Tribunus mengalami batu seperti penderita AIDS. Dikutip dari Tribun Health, Dr. Binsara Martin Sinaga juga menjelaskan bahwa Tribunus perlu mengetahui perbedaan batu biasa dengan batu AIDS. Seseorang yang mengalami batu yang berkepanjangan biasanya adalah gejala TBC. TBC itu dengan HIV gejala batuk hampir sama, yaitu batuk kering dan tidak ada lendir. Kondisi tersebut sulit disembuhkan lho, Tribunus. Batuk di HIV ini biasanya seseorang mengalami keringat malam dan bisa disertai penurunan senapsumakan. Maka berat badan pasti akan berkurang, jadi hampir sama dengan penderita TBC paru. Untuk memastikannya, Tribunus perlu memeriksanya ke dokter. Seperti melakukan ronsen paru-paru sebab gambaran TBC paru ini berbeda dengan peunominya dari HIV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!